Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana mengembangkan kesadaran akan kemakmuran dan menjadi magnet uang. Ada hukum dalam dan hukum luar mengenai uang, tetapi saya hanya akan membahas hukum dalam, karena hukum dalam membentuk cetak biru keuangan Anda. Mari kita jujur, di masyarakat modern di mana kita hidup, jika kita tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, hidup bisa menjadi penuh tekanan karena segala sesuatu membutuhkan uang. Menurut saya, kekurangan uang adalah akar dari semua kejahatan. Sebagian besar masalah berasal dari kekurangan uang. Sebagian besar penyakit yang berhubungan dengan stres berasal juga dari kekurangan uang. Di lingkungan manapun, jika tingkat pekerjaan turun, maka tingkat kejahatan akan meningkat, karena orang-orang berjuang untuk bertahan hidup, dan kebanyakan orang tidak mengerti tentang hukum batin atau hukum mental yang berhubungan dengan kemakmuran. Mereka berjuang mendapatkan kenyamanan kondisi keuangan. Seseorang mengatakan bahwa kebebasan merupakan salah satu hal yang bisa Anda nikmati ketika memiliki banyak uang. Manusia merupakan jiwa yang memiliki tubuh yang datang ke dunia untuk mendapatkan pengalaman. Tidak mungkin memiliki pengalaman hidup yang utuh jika Anda tidak memiliki waktu dan sarana untuk memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Willis D. Wattles Tidak ada pria atau wanita yang dapat memaksimalkan kemungkinan terbesar dan tertinggi dalam bakat maupun pengembangan diri kecuali ia memiliki banyak uang. Karena media untuk mengembangkan diri dan mengembangkan bakat membutuhkan uang yang banyak dan ia tidak akan memiliki itu semua jika tidak memiliki uang untuk membelinya. Saya akan menunjukkan caranya bagaimana membuka pikiran yang bisa menarik uang dengan menciptakan kesadaran akan kemakmuran. Ini merupakan informasi yang tepat yang saya gunakan untuk mengubah situasi keuangan Anda. Mari kita mulai. Jika kita ingin membangun kesadaran kemakmuran, kita harus memahami hukum tarik-menarik yang tidak pernah gagal dan misterius. Hukum menyatakan bahwa apa yang kita proyeksikan dalam kata-kata, pikiran, dan perasaan akhirnya akan menarik kembali ke hidup kita. Pada dasarnya, kita akan menjadi dan menarik seperti apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikir kekurangan dan kemiskinan, maka kita akan menarik situasi kekurangan dan kemiskinan. Jika kita membicarakan masa sulit dan kekeringan, kita akan menarik lebih banyak kekeringan di masa-masa sulit. Begitu pula sebaliknya, jika kita merasa makmur dan berkelimpahan, kita akan menarik situasi dan keadaan yang akan membawa kita ke kemakmuran dan kelimpahan. Sesederhana itu. Sekarang saatnya bagi Anda untuk melatih pikiran bawah sadar Anda hanya berpikir dan berbicara tentang kemakmuran dan kelimpahan dan sepenuhnya mengabaikan ilusi palsu tentang kekurangan. Pikirkan ini. Kemiskinan merupakan konsep buatan manusia. Tuhan dan alam semesta tidak tahu apa itu kekurangan. Selalu ada lebih untuk setiap pria, wanita, dan anak. Alam mengetahui apa itu kelimpahan. Ketika pohon menghasilkan buah, ia menghasilkan lebih dari yang kita mampu makan. Lebih dari cukup. Lihatlah rumput di sekitar kita ada sangat banyak, lebih dari yang kita dapat hitung. Alam meneriakan kelimpahan. Satu-satunya yang menghentikan Anda adalah keyakinan dan perasaan bahwa Anda berkekurangan. Apa yang Anda rasakan secara mendalam di perasaan, Anda akan menariknya ke dalam hidup Anda karena perasaan merupakan kekuatan yang sanggup menarik sesuatu. Jika Anda merasa berkelimpahan, maka Anda sedang dalam proses menarik kelimpahan. Namun jika Anda merasa miskin, Anda akan menarik situasi yang membawa Anda kelebih banyak kemiskinan. Inilah sebabnya mengapa orang kaya menjadi semakin kaya dan orang yang miskin tetap berada pada situasi kemiskinan abadi. Apa yang dapat kita gunakan untuk memengaruhi perasaan kita terhadap kemakmuran dan kelimpahan adalah kata-kata kita. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kata-kata yang diucapkan, terutama jika kata-kata itu diulangi terus-menerus. Apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda dapatkan. Alih-alih mencoba percaya seperti anak kecil, lebih baik mulai mengatakan, Saya makmur, saya berkelimpahan, saya selalu punya uang lebih dari cukup. Ya, inilah yang disebut afirmasi. Afirmasi adalah kalimat atau mantra yang ditujukan untuk mengubah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Semakin banyak Anda mengatakan afirmasi, semakin Anda mulai percaya akan afirmasi. Terlepas dari kenyataan pada saat itu, afirmasi apapun yang Anda katakan setiap hari, pada akhirnya akan meresap ke alam bawah sadar Anda. Sekali masuk ke alam bawah sadar Anda, akan menjadi sebuah keyakinan. Di akhir video ini, saya akan memberikan afirmasi kemakmuran yang saya pribadi gunakan setiap hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengubah keyakinan yang sudah Anda percayai selama ini? Sekarang saatnya memprogram ulang pikiran bawah sadar atau pengulangan perkataan atau memikirkan sesuatu cukup lama dan Anda akan mulai percaya. Bahkan ketika pada saat itu Anda belum bisa percaya kebenarannya. Jika kebenaran hanya sebatas pemikiran, Anda bisa melanjutkan dengan berpikir. Dan jika Anda menginginkan kepercayaan baru, pilihlah pemikiran baru dan perkatakan dan pikirkanlah terus-menerus lagi dan lagi. Cara lain untuk mengembangkan kesadaran kemakmuran adalah dengan memvisualisasikan kemakmuran dan kekayaan. Pikiran bawah sadar sangat mudah dibodohi, sehingga ketika Anda memvisualisasikan gambar dalam pikiran Anda dari kehidupan yang penuh kelimpahan, ia tidak dapat membedakan mana yang nyata atau imajinasi. Itulah sebabnya jika Anda membayangkan Anda melompat dari sebuah tebing, maka Anda akan merasakan perut Anda bergejolak. Atau jika Anda memvisualisasikan Anda sedang mengunyah lemon di mulut, Anda akan benar-benar mengeluarkan air liur. Jadi, jika Anda memvisualisasikan kekayaan dan kemakmuran, Anda sedang mengelapui pikiran dan perasaan seakan-akan Anda sudah memiliki kekayaan itu. Anda mulai merasakan getaran dan apa yang Anda getarkan akan mulai menarik ke dalam hidup Anda. Dunia fisik adalah pencerminan langsung dari pikiran dan gambar yang kita visualisasikan terus-menerus akhirnya terwujud di dunia nyata. Jadi, apabila Anda menginginkan kehidupan yang kaya, Anda harus mulai melukis gambaran akan seperti apa kehidupan kaya yang Anda inginkan. Membuat gambaran itu senyata mungkin terasa seolah-olah sudah Anda alami. Dan nanti pada waktunya, Anda akan menarik situasi dan orang-orang yang akan membuat visualisasi Anda menjadi realita. Yang terakhir, belajarlah memberi. Hukum alam menyatakan hukum memberi dan menerima selalu berlaku. Memberi adalah cara pasti untuk memastikan kemakmuran menemukan jalan mencapai Anda. Jangan memberi dengan niat menerima. Memberilah dengan hati tulus karena ingin berbagi, dan nanti pada waktunya akan dikembalikan kepada Anda, dikalikan dari berbagai sumber. Ini adalah daftar afirmasi kemakmuran yang saya gunakan. Afirmasi ini memiliki efek yang sangat dramatis pada keyakinan saya dan manifestasi kelimpahan secara finansial. Perkatakan afirmasi ini setiap hari sepanjang hari dengan perasaan dan otoritas. Saya selalu punya cukup uang untuk dibagikan dan disisihkan. Setiap hari dan dengan segala cara, kekayaan saya meningkat. Uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa usaha. Saya kaya, saya menarik kekayaan dari segala arah. Income saya terus meningkat. Jangan hanya sekedar mengucapkan afirmasi ini saja, namun perkatakan dengan perasaan dan ulangi sesering mungkin, hingga lidah Anda akan mengucapkannya secara otomatis. Saya mengerti gaya hidup ini tidak untuk semua orang. Ada orang-orang yang suka hidup di level minimum, sementara lainnya suka berkelimpahan. Itu semua hanya pilihan Anda. Sebuah quotes dari Warren Buffet mengatakan, Saya pernah miskin dan telah menjadi kaya. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa kaya lebih baik.